Bang! Sue Gui memecahkan meja di depannya. Melihat hal tersebut, Ling Kesi segera mundur dua langkah dan menundukkan kepalanya. Dia bisa memahami kemarahan Sue Gui saat ini. Ini karena ketika Kin Long pergi hari itu, dia secara pribadi memberitahu Sue Gui bahwa jika dia tidak dapat menemukan manusia itu, maka pengorbanan Sue Gui tidak dapat diaktifkan. Satu kalimat itu menghentikan kemajuan Sue Gui. Sue Gui awalnya berencana menggunakan orang lain untuk maju ke alam dewa tertinggi bahkan tanpa Ningki. Namun, jika dia tidak dapat menemukan Ningki, dia tidak dapat memulai pengorbanannya. Jika Kin Long mengetahuinya, yang menunggunya adalah kematian. Dia hanya manusia, di mana dia bisa bersembunyi. Wajah Sue Gui muram, kecuali suku laut membantunya menutupi, manusia itu tidak akan bisa menghilang tanpa jejak. Menguasai, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang melakukan ini dengan sengaja untuk menyinggung Tuan Kin Long? Ling Kesi sedikit terkejut. Itulah satu-satunya penjelasan. Sue Gui berkata dengan dingin. Siapa yang berani melakukan hal tercelah seperti itu? Ling Kesi mengertakkan gigi. Pergi dan cari tahu apa yang dilakukan belut ilahi akhir-akhir ini. Sue Gui berkata dengan acuh tak acuh. Ling Kesi tertegun sejenak. Beberapa napas kemudian, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia tidak banyak bicara dan pergi setelah menerima pesanan. Beberapa bulan telah berlalu sejak Ningki ditemukan dan klan laut yang tak terhitung jumlahnya mulai memburunya. Pada awalnya, beberapa klan laut akan muncul di sepanjang rute pelarian Ningki. Mereka akan menerima berita sebelumnya dan menghentikannya. Ada juga eksistensi peringkat enam teratas di antara klan laut ini. Mereka bisa sedikit menunda waktu pelarian Ningki. Namun, mereka tidak dapat menghentikan Ningki. Ningki mengandalkan fisiknya yang kuat untuk menerobos keluar. Dia samar-samar merasa bahwa dia semakin dekat dengan Kaisar Agung Transformasi ke-7. Lambat laun, Ningki menyadari bahwa saat dia semakin menjauh dari ibu kota ilahi negara Dewa Laut, para peringkat enam yang menunggu untuk menghentikannya menjadi semakin lemah. Jarang sekali melihat peringkat enam atas. Mungkin karena anggota suku laut di pinggiran memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Tidak banyak peringkat enam atas. Meski ada beberapa, kebanyakan dari mereka tidak mau membantu ketika mendengar bahwa mereka sedang berburu Naga Semangka yang membunuh ratusan anggota suku laut peringkat enam. Hanya keturunan Raja Laut yang akan mengejarnya begitu dekat. Bagi anggota suku laut biasa, menyinggung Naga Semangka tidak berbeda dengan menyinggung garis darah Raja Laut. Ada apa dengan Naga Bulan Air ini? Kenapa dia berlari menuju daratan bukannya kembali ke wilayah suku Naga Bulan Air? Mungkin itu membingungkan kita. Apakah kamu berencana untuk mengusir kami setelah melakukan tipuan dan melarikan diri kembali ke wilayah suku Naga Bulan Air? Jika itu masalahnya, kita harus waspada. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri ke klan kita. Jika dia memasuki wilayah klan Naga Semangka, aku khawatir kita harus menghadapi dewa tertinggi Naga Bulan Semangka. Klan jika kita ingin menangkapnya. Itu benar. Saya tidak percaya dia berani datang ke darat. Beberapa tahun yang lalu, Blood Ghost menangkap begitu banyak peringkat ke enam dari suku manusia. Selama periode ini, perdagangan antara suku laut dan suku manusia dihentikan sementara. Jika dia mendarat, aku takut bahkan suku manusia pun akan menyerangnya. Sudah ada 40 hingga 50 petinggi peringkat enam yang mengejar Ningki. Mereka juga membawa peringkat enam tingkat menengah yang tak terhitung jumlahnya, seperti pasukan klan laut yang agung. Setelah berdiskusi sebentar melalui telepati, anggota klan laut ini menyebar, takut Ningki akan berbalik dan melarikan diri dari pengepungan mereka. Dua tahun lagi berlalu. Posisi Ningki saat ini tidak jauh dari daratan. Kadang-kadang, dia bisa melihat beberapa kapal perang manusia berlayar di laut. Namun, ketika Ningki berenang di bawah mereka, manusia di kapal perang ini tiba-tiba menjadi gelisah. Ini karena mereka bisa merasakan aura peringkat enam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari kedalaman laut. Aura menakutkannya bahkan menimbulkan gelombang besar di permukaan laut. Apa yang telah terjadi? Apakah suku laut akan memulai perang habis-habisan dengan suku manusia? Ini buruk. Cepat dan kembali. Kota Denhak Meskipun beberapa tahun yang lalu, ada rumor bahwa suku laut peringkat enam tingkat tinggi telah menangkap banyak peringkat enam dari suku manusia, menyebabkan perdagangan antara suku laut dan tempat lain dihentikan sementara, kota Denhak. Masih sama seperti sebelumnya, suku laut dapat dilihat di mana-mana di darat. Di pelabuhan juga banyak terdapat warung suku laut yang menjual materi spiritual yang diperoleh dari kedalaman laut. Semua ini karena penjaga kota Denhak memiliki setengah darah suku laut yang mengalir di tubuhnya. Alam penciptaan ilahi memang penuh dengan keberuntungan. Apakah itu buah kilin yang legendaris? Itu hanya dijual seharga beberapa ribu batu wilayah dewa. Mata Feng Jiuyu menyapu sekeliling, menekan kegembiraan di hatinya dan berusaha menjaga ekspresinya tetap tenang. Setelah dia memasuki wilayah dewa penciptaan dengan kultifator langkah kelima dari sekte aspek iblis, dia mendapatkan beberapa peluang dalam perjalanan ke kota Denhak dan budidayanya telah meningkat. Kali ini, kemungkinan besar dia bisa menembus tahap mayat hidup. Setelah sampai di kota Denhak, dia akhirnya menyadari betapa berbedanya wilayah dewa penciptaan. Di dunia Senluo, buah kirin, yang dianggap sebagai harta karun oleh klan kirin, dijual dengan sangat murah di sini. Tidak hanya itu, banyak barang mahal di dunia Senluo dijual dengan sangat murah di wilayah dewa penciptaan. Sebaliknya, barang-barang yang murah di dunia Senluo sangatlah mahal di wilayah dewa penciptaan. Dalam sekejap, Feng Jiuyu membayangkan dia bisa melakukan perjalanan antara dua tempat dan menjadi seorang pedagang keliling. Tidak butuh waktu lama baginya untuk mengumpulkan kekayaan yang tiada taraf. Sayangnya, dia segera sadar kembali. Itu semua berkat Ningqi dia bisa memasuki wilayah dewa penciptaan kali ini. Setelah kembali ke dunia Senluo, jika dia berhasil menembus tahap mayat hidup, pada dasarnya mustahil baginya untuk memasuki wilayah dewa penciptaan di masa depan. Jika dia tidak menerobos, dia mungkin tidak akan punya banyak peluang. Tidak hanya Feng Jiuyu, tetapi yang lainnya, termasuk kultifator langkah kelima dari Sekte Aspek Iblis, juga memasuki wilayah dewa penciptaan untuk pertama kalinya. Menurut informasi yang dikumpulkan sebelumnya, mereka sampai di kota Den Haq dan semua terkejut dengan apa yang mereka lihat. Lihat, ada gelombang. Tiba-tiba seseorang menunjuk ke suatu tempat tidak jauh dari pelabuhan dan berseru. Semua orang menoleh dan melihat di permukaan laut, puluhan mil jauhnya dari pelabuhan, ada gelombang besar yang menyapu. Namun gelombang besar ini bukanlah gelombang biasa. Itu tidak seperti tembok, dan lebarnya hanya belasan meter. Seolah-olah ada sesuatu di bawah gelombang besar, dan ia berenang menuju pelabuhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Masih ada lagi di belakang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang terkejut saat mengetahui bahwa di balik gelombang besar ini, terdapat gelombang besar serupa yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam beberapa saat, manusia dan klan laut di pelabuhan kurang lebih telah menebak apa yang ada di bawah gelombang besar itu. Pada saat ini, apakah itu manusia atau klan laut? Ekspresi mereka sedikit jelek. Segera, sesosok tubuh tiba-tiba terbang keluar dari gelombang besar yang memimpin dan berdiri di kehampaan. Dia tertawa keras dan berkata, ini adalah wilayah umat manusia. Jika kalian berani mengejar kami, saya akan menangkap kalian semua hidup-hidup, seperti bagaimana Suegui menyerang umat manusia. Bang Bang Bang. Klan laut yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gelombang besar. Lusinan kultifator kelas enam yang memimpin memandang Ningki dengan marah. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di hati mereka. Mereka tidak tahu bagaimana naga Akuamun yang mereka kejar selama bertahun-tahun bisa berubah menjadi manusia, dan bahkan manusia itulah yang diminta Suegui untuk mereka perhatikan. 3932 Kamu manusia tercelah, kamu benar-benar berani menyamar sebagai naga bulan air, diam-diam membunuh beberapa ratus prajurit alam dewa kelas enam suku lautku. Teriakan marah terdengar, semua orang di kota dan hak kaget saat mendengar ini. Mereka memandang Ningki dengan tidak percaya. Jika suku laut tidak berbohong, apakah itu berarti Ningki, sebagai pejuang alam dewa manusia, sebenarnya telah menyusup ke suku laut dan membantai ratusan anggota suku laut kelas enam. Seberapa kuat dia untuk mencapai ini? Mereka akhirnya mengerti mengapa Ningki diburu oleh begitu banyak klan laut peringkat enam. Di rumah Tuan Kota Den Haag, sesosok tubuh berdiri di kehampaan, memandang ke arah pelabuhan. Pandangannya terkadang tertuju pada Ningki, dan terkadang pada Sirace, dan dia sedikit mengernyit. Di belakang sosok ini, ada beberapa klan manusia peringkat enam, ekspresi mereka tidak pasti. Namun, ketika mereka mendengar klan laut menuduh Ningki membunuh ratusan anggota klan laut peringkat enam, cara mereka memandang Ningki menjadi sedikit aneh. Jauh di dalam mata mereka, ada sedikit rasa takut. Dia tidak percaya sama sekali. Bukankah itu, dari sudut pandang Feng Jiu Yu, dia bisa melihat profil samping Ningki. Dia menggosok matanya karena tidak percaya, berpikir bahwa dia telah salah melihat, tetapi setelah menggosok matanya, dia menyadari bahwa dia tidak salah melihat, kecuali ada yang panjang di kedua tempat tersebut. Mereka tampak persis sama, tidak hanya Feng Jiu Yu, tetapi para penggarap alam kelahiran kembali lainnya pada dasarnya telah melihat Ningki selama kompetisi seleksi. Selain itu, karena Ningki telah membunuh Buking Kiao, mereka memiliki kesan yang sangat mendalam terhadap Ningki, termasuk pemimpinnya, yang berada di langkah kelima dari sekte aspek iblis. Semua prajurit mengenali Ningki, tetapi mereka tidak yakin apakah orang di depan mereka adalah orang yang mereka pikirkan. Hal ini terlalu aneh, bagaimana seorang kultifator langkah ke-6 dapat memasuki domen ilahi penciptaan. Bahkan jika semua sekte dewa di Tanah Purba bergabung, mereka perlu mengumpulkan ratusan atau bahkan ribuan tahun untuk mengirim Kaisar Revolusi pertama ke alam dewa penciptaan, bukan? Apakah? Bahkan Kaisar Agung pun mungkin tidak bisa menjamin kesuksesan. Ini karena dahulu kala, sebuah sekte telah mencoba tetapi gagal. Hasilnya adalah karena sekte tersebut tidak dapat menyediakan sumber daya budidaya untuk murid-muridnya, mereka diambil alih oleh sekte lain dan jatuh dari sekte ilahi. Sembilan neter, apakah dia senior wu dari sekte gajah bulanmu? Kultifator langkah ke-5 dari Vian Luksek segera mengirimkan transmisi suara. Aku tidak yakin. Feng Jiu Yu menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak yakin. Pada saat ini, Ningki tersenyum pada anggota klan laut yang memarahinya, tidak peduli betapa hinanya saya, saya tidak sehina Sue Gui dari klan laut Anda. Dia memasuki 18 medan perang tanpa izin dan menangkap lebih dari 100 ke-6 manusia tingkat. Selain lusinan manusia tingkat ke-6 yang dia tangkap secara diam-diam, ada total 200 dari mereka. Dia berencana untuk mengorbankan mereka hidup-hidup dan menggunakan kesempatan ini untuk masuk ke alam hirarki manusia dari klan lautmu dan itu hanya ketertarikannya. Jika kamu tidak mengembalikan manusia peringkat 6 ini, aku akan melakukan perjalanan lagi ke laut dan membunuh kalian semua lagi. 100 anggota klan laut peringkat 6 akan menghasilkan seribu. Ketakutan melintas di mata para pejuang alam dewa kota dan hak ketika mereka mendengar ini. Mereka terkejut karena Ningki telah membunuh ratusan anggota klan laut. Mereka pun kaget karena rumor sebelumnya menjadi kenyataan. Manusia peringkat 6 yang hilang ditangkap oleh klan laut dan mereka akan mengorbankannya hidup-hidup untuk meningkatkan budidaya mereka. Itu sangat buruk. Banyak pejuang realem dewa suku manusia memandang suku laut dengan sedikit kebencian di mata mereka. Sayangnya, ada terlalu banyak ahli suku laut tingkat 6 di laut. Kota dan hak tidak memiliki cukup ahli suku laut tingkat 6 untuk menangani mereka. Kecuali penguasa kota dan hak muncul dan menggunakan kekuatan absolutnya untuk mengintimidasi klan laut, mereka akan mundur sementara. Aku tidak mendengarnya dengan jelas sebelumnya, tapi sekarang aku bisa. Suaranya berbeda dengan suara senior Wu. Sepertinya mereka bukan orang yang sama, tapi mereka terlihat sangat mirip. Feng Jeyu buru-buru mengirimkan suaranya. Semua orang mengangguk sedikit. Mereka lebih bersedia menerima penjelasan ini. Jika Ningki, sebagai kaisar agung, bisa masuk dan keluar dari dominion penciptaan, itu akan terlalu menakutkan. Selain itu, budidaya Ningki saat ini jelas berada di puncak tingkat ke-6 menengah, yang setara dengan kaisar besar revolusi ke-6. Setelah kompetisi seleksi, Feng Jeyu dan yang lainnya beristirahat sejenak sebelum memasuki creation dominion. Namun sebelum itu, mereka mengetahui tingkat kultifasi Ningki. Dia hanyalah kaisar besar revolusi ke-2. Bahkan di dominion penciptaan, tidak ada alasan baginya untuk memajukan empat kaisar besar revolusi dalam waktu sesingkat itu. Ini seperti mustahil bagi seorang kultifator langkah ke-4 untuk maju ke langkah ke-6 dalam waktu 10 tahun. Belum pernah ada presiden seperti ini. Tuhan, jika prajurit alam dewa manusia ini tidak berbohong, klan laut memang telah melanggar aturan dan menculik banyak ahli tingkat ke-6 kerajaan bintang surgawi kita. Saya meminta Tuhan untuk memimpin pasukan gigi laut untuk membunuh klan laut ke-6 ini pakar tingkat. Di belakang penguasa kota Den Haag, Jenderal Besar Yansen, yang pernah ditemui Ningki sebelumnya, menangkupkan tinjunya untuk memberi salam. Di sampingnya berdiri dua prajurit alam dewa manusia dengan aura serupa. Keduanya adalah prajurit realem dewa kelas 6 awal. Basis budidaya mereka sebanding dengan ahli realem Kaisar Revolusi ke-3. Namun, di hadapan penguasa kota gigi laut, tingkat budidaya mereka tidak cukup. Karena tingkat budidaya penguasa kota gigi laut sudah mencapai tingkat ke-6, sangat dekat dengan Kaisar Agung Revolusi ke-9. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan Taishie, Lingkesi, dan anggota klan laut lainnya. Jangan mudah bermusuhan dengan klan laut. Perjanjian antara tiga raja dewa agung umat manusia dan raja laut belum dibatalkan. Aku tidak ingin memulai dengan kota gigi laut kita. Kalian semua, bawalah situt army dan ikuti aku. Jika kamu berani menyerang tanpa izinku, jangan salahkan aku karena menjadi bermusuhan. Kenali orangnya. Kata penguasa kota gigi laut dengan tenang. Ketika ketiga jenderal di bawahnya mendengar ini, mereka saling memandang. Kemudian, mereka segera memanggil tentara Den Haag. Bersama dengan penguasa kota Den Haag, mereka tiba di pelabuhan dengan megah. Tuan kota ada di sini. Klan laut tidak akan berani bertindak lancang lagi. Manusia di pelabuhan menghela nafas lega. Mereka diam-diam menantikan penguasa kota gigi laut untuk memberikan pelajaran kepada para ahli tingkat ke-6 ini. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan penguasa kota gigi laut, dia pasti mampu melakukannya. Yang terkuat di antara kelompok suku laut yang mengejar Ningki hanya setara dengan raja bela diri siklus ketujuh. Mereka belum mengambil tindakan karena mereka waspada terhadap penguasa kota Den Haag. Namun, ketika mereka melihat penguasa kota Den Haag, mereka menghela nafas lega. Salah satu dari mereka maju selangkah, menangkupkan tinjunya dan berkata, Tuan kota gigi laut, tolong serahkan manusia di depanmu ini kepada kami. Dia telah membantai ratusan ahli tingkat ke-6 klan laut. Masalah ini sudah sampai ke telinga raja laut. Penguasa kota gigi laut melirik ke pihak lain, lalu ke Ningki, dan berkata sambil tersenyum, apakah yang mereka katakan itu benar. Tepatnya, ada kurang dari 300 ahli klan laut tingkat 6, dan dia membunuh 289. Ningki berkata sambil tersenyum. Merasa, banyak orang menghirup udara dingin. Feng Jiu Yu dan yang lainnya dari dunia Shen Luo merasakan darah mereka menjadi dingin. Berapa banyak kaisar agung yang ada di negeri kuno. Dan jumlah ahli klan laut tingkat ke-6 yang mati di tangan Ningki mencapai 289. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan alam dewa penciptaan. 3.933 Ekspresi penguasa kota dan hak tidak berubah. Dia masih terlihat sangat tenang. Bahkan ketika mendengar angka 289, dia tidak terlalu terkejut. Dia bisa melihat bahwa Ningki berada di peringkat ke-6 puncak tingkat menengah, hanya setengah langkah lagi untuk memasuki peringkat ke-6 tingkat atas. Eksistensi seperti ini pasti bisa menghancurkan klan marinir peringkat 6 pemula. Jika itu dia, dia juga bisa membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik peringkat 6 tanpa diketahui oleh klan laut. Gubernur kota dan hak tidak mengetahui bahwa sebagian besar klan laut yang mati di tangan Ningki adalah tingkat menengah 6. Kalau tidak, dia tidak akan setenang itu. Gubernur kota dan hak, Anda pernah mendengarnya. Dia mengaku membunuh 289 anggota klan laut. Jika Anda tidak menyerahkannya kepada kami, klan laut akan menyerang kami hari ini. Jika terjadi perang di masa depan, Anda akan bertanggung jawab. Klan laut mengancamnya. Suegui juga menangkap begitu banyak manusia tingkat 6. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Bagaimana kalau begini? Minta Suegui untuk menyerahkan semua manusia level 6 dan aku akan kembali bersamamu. Ningki tersenyum. Wajah klan laut berkedut beberapa kali saat mendengar itu. Mereka tahu betul sifat Suegui. Dia hanya akan menghormati mereka yang memiliki garis keturunan Raja Laut. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat Suegui tunduk pada klan laut lainnya, termasuk mereka yang telah naik ke alam dewa tertinggi. Semua orang tahu bahwa hantu vampir menangkap manusia peringkat 6 untuk naik ke tingkat dewa tertinggi. Dia tidak menggunakan klan laut sebagai pengorbanan, yang membuatnya mendapatkan banyak pujian. Banyak dewa tertinggi yang memujinya. Mereka percaya bahwa kesetiaan hantu vampir kepada klan laut adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh segelintir orang. Mustahil baginya untuk melepaskan manusia peringkat 6. UIV. Kamu harus pergi. Keributan di sini terlalu besar. Dewa tertinggi akan segera menyadarinya. Saat mereka tiba, kamu tidak akan bisa pergi. Gubernur Kota Den Haag berkata dengan lemah. Ningki sedikit terkejut. Tatapannya tertuju pada penguasa Kota Den Haag. Klan laut telah menangkap banyak peringkat 6 dari klan manusia. Tingkat budidayamu jauh lebih tinggi daripada klan laut di depanmu. Bukankah kamu menangkap mereka untuk ditukar dengan sandera? Saya punya cara saya sendiri dalam melakukan sesuatu. Gubernur Kota Den Haag tersenyum. Dia berhenti sejenak. Jika kamu meragukanku, aku akan menyerahkanmu kepada mereka. Dengan cara ini, kita dapat menghindari konflik antara klan laut dan manusia. Itu bukan ide yang buruk. Sepertinya rumor bahwa kamu memiliki garis keturunan klan laut itu benar. Ningki berkata sambil berpikir. Ekspresi penguasa Kota Den Haag tidak berubah. Dia masih mempertahankan senyumnya. Bagaimana dengan ini? Meskipun jumlah kita lebih banyak darinya, kita tidak akan menindasnya. Mari kita bertanding. Jika dia bisa menang, kita akan pergi. Jika tidak, dia harus kembali ke ibu kota ilahi bersama kita. Kata seorang anggota klan laut peringkat 6 atas. Ketika manusia mendengar ini, ekspresi mengejek muncul di wajah mereka. Peringkat 6 atas ingin bertarung secara adil dengan peringkat 6 menengah. Berita aneh. Jadi perlombaan laut sama pengecutnya dengan tikus, hanya berani menindas yang lemah. Ejekan itu terus berlanjut, menyebabkan ratusan anggota klan laut peringkat 6 yang hadir memasang ekspresi jelek di wajah mereka. Itu bukan ide yang buruk, tapi kalian para peringkat 6 atas tidak bisa melakukannya. Biarkan peringkat 6 tengah yang melakukannya. Penguasa kota dan hak tersenyum dan mengangguk. Peringkat menengah ke-6. Para anggota klan laut saling memandang. Mereka telah lama mengejar Ningki, jadi mereka memiliki pemahaman tentang kekuatan Ningki. Bagaimana mungkin seorang level 6 tingkat menengah biasa bisa menandingi Ningki? Bahkan jika itu adalah level 6 tingkat lanjut, tidak ada jaminan bahwa mereka bisa mengalahkan Ningki. Kecuali jika itu adalah ahli di tingkat 6 tingkat lanjut, seperti penguasa kota dan hak, maka mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menekan Ningki. Manusia ini licik seperti rubah, dan dia sangat kuat. Jika kita tidak menangkapnya kali ini, dia akan menjadi masalah besar di masa depan. Kita juga akan dihukum karena ini. Tidak peduli apa, kita harus membawanya pergi hari ini. Itu benar. Yang terbaik adalah menekan manusia ini dengan kekuatan yang menggelegar. Jika kita terlalu lama, kita mungkin akan benar-benar menarik perhatian para dewa yang saleh dari umat manusia. Ketika itu terjadi, akan sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri. Penguasa kota dan hak, di antara 289 klan laut peringkat 6 yang dia bunuh, banyak dari mereka adalah peringkat 6 menengah. Orang ini sangat kejam dan metodenya luar biasa. Itu sebabnya kami masih meminta peringkat ke-6 atas untuk bertarung. Setelah berdiskusi sebentar, anggota klan laut peringkat 6 atas berkata dengan suara yang jelas. Dia yakin penguasa kota dan hak akan setuju. Dia telah membunuh banyak peringkat 6 menengah. Manusia di tempat kejadian terkejut dan lega. Pada saat yang sama, mereka marah karena klan laut tidak tahu malu. Tepat ketika mereka berpikir bahwa penguasa kota dan hak tidak akan menyetujui permintaan yang tidak masuk akal seperti itu, penguasa kota dan hak memandang Ningki dan berkata, Apakah Anda hidup atau tidak hari ini tergantung pada Anda? Apakah kamu menyetujui permintaan mereka? Ningki tersenyum dan berkata, Penguasa kota dan hak mengangguk. Kamu telah membunuh begitu banyak anggota klan laut. Permintaan mereka masuk akal. Pak, Jenderal Dewa Api sedikit mengernyit. Namun, penguasa kota dan hak meliriknya, yang membuatnya merasa merinding. Dia tidak berani bicara lagi. Dengan basis budidaya Anda, Anda dapat dengan mudah mengusir atau menekan kelompok klan laut ini. Kata Ningki. Terkadang, kekerasan tidak berarti segalanya. Kamu masih muda, kamu tidak mengerti. Penguasa kota dan hak tersenyum. Paksaan tidak berarti segalanya, ya. Ningki mengangguk sambil berpikir. Kemudian, dia melihat ke arah klan laut. Siapa di antara kalian yang ingin keluar duluan, dan mati? Sikap Ningki yang merendahkan, seolah-olah dia tidak peduli dengan anggota klan laut di tempat kejadian, segera menyebabkan anggota klan laut meledak. Masing-masing dari mereka ingin mencabik-cabik Ningki dengan tangan mereka sendiri dan menelannya utuh. Di sisi kota dan hak, banyak prajurit wilayah dewa manusia tersulut oleh sikap Ningki. Jika bukan karena fakta bahwa klan laut terlalu kuat dan mereka semua adalah peringkat ke-6, mereka akan bergegas dan membunuh mereka. Manusia, biarkan aku yang melakukannya. Tapi jangan sampai mati. Anggota klan laut peringkat 6 tingkat lanjut yang memberikan saran pertama kali berdiri dan berjalan perlahan menuju Ningki. Sepuluh menit kemudian. Bang! Pada akhirnya, klan laut peringkat 6 tingkat lanjut tidak dapat menahan pukulan mematikan Ningki. Kepalanya terbentur dan dia tewas di tempat. Dari kehampaan, energi terus mengalir ke tubuh Ningki. Ningki memandang penguasa kota dan hak dan tersenyum. Kekuatan masih berguna. Menurutmu siapa yang bisa mengalahkanku di antara mereka? Penguasa kota dan hak memandang Ningki dengan senyum palsu dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Di sisi klan laut, karena kematian peringkat 6 tingkat lanjut, semua orang sangat marah, tetapi pada saat yang sama, mereka bahkan lebih takut pada Ningki. Apakah ada orang lain yang ingin datang? Ningki tersenyum. Dia menghitung dalam hatinya. Jika dia bisa membunuh semua seniman bela diri peringkat 6 tingkat lanjut di depannya, itu sudah cukup baginya untuk maju ke Kaisar Besar Revolusi ke-7. Pada saat itu, jika penguasa kota dan hak punya trik apapun, dia akan mampu mengatasinya. Mungkin dua lawan satu lebih adil. Penguasa kota dan hak tersenyum tipis. Jenderal Dewa Api dan yang lainnya memandangnya dengan tidak percaya. Kemudian, ekspresi mereka kembali normal, tapi hati mereka tenggelam. Astaga! Segera setelah penguasa kota dan hak menyelesaikan kata-katanya, dua seniman bela diri peringkat 6 tingkat lanjut terbang keluar dari sisi klan laut dan menatap Ningki dengan dingin. Mereka tahu bahwa sejak penguasa kota dan hak berbicara, itu berarti dia membiarkan mereka bertarung dua lawan satu. Dua, baik-baik saja. Ningki tersenyum. 3934. Peringkat 6 tingkat menengah versus 2 peringkat 6 atas. Baru saja, penguasa kota sebenarnya mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa ini adil. Mungkinkah penguasa kota berdiri di pihak ras laut karena dia memiliki garis keturunan ras laut? Set, kecilkan suaramu. Jangan membuatku kecewa dengan kata-katamu. Penguasa kota mungkin punya rencananya sendiri, tapi kita belum tahu. Mari kita tunggu dan lihat saja. Banyak orang di kota dan hak saling berbisik, dan suara mereka mudah didengar oleh penguasa kota dan hak. Namun, ekspresinya tidak berubah, dan dia bahkan tidak repot-repot menjelaskannya. Di matanya, semua makhluk di bawah peringkat 6 seperti semut. Tidak peduli apa yang dipikirkan makhluk-makhluk ini. Sedikit kekhawatiran melintas di mata Feng Jiuyu ketika dia melihat Ningki berhadapan dengan dua kultifator tingkat 6. Meskipun dia percaya bahwa Ningki bukanlah hu senior yang dia kenal, keduanya terlihat persis sama. Tentu saja, dia akan memihak Ningki. Mereka berharap Ningki akan dikalahkan oleh Sirace. Namun, saat ini, penguasa kota dan hak jelas berpihak pada klan laut. Semua orang bisa melihatnya sendiri. Namun, dia adalah peringkat ke-6 terkuat di sini, jadi tidak ada yang berani bersuara. Tuan kota-kota dan hak, jika kami dapat menangkap anak ini hari ini, kami pasti akan membalas budi Anda dengan murah hati di masa depan. Salah satu dari dua anggota klan laut kelas 6 tingkat tinggi yang menghadapi Ningki berkata dengan suara yang jelas. Penguasa kota dan hak berkata dengan acu-ta'acu, menurut aturan, saya tidak memberi Anda perlakuan istimewa apapun, saya juga tidak ingin Anda membayar saya kembali. Nak, kamu akan mati hari ini. Tahukah kamu hukuman apa yang akan kamu terima di ibu kota ilahi setelah melakukan kejahatan keji seperti itu? Ada palung samudera di sana. Para peringkat 6 yang memasukinya tidak pernah keluar. Aku yakin disitulah kamu akan dikuburkan. Aku tidak tahu apakah disitulah tulang-tulangku akan dikuburkan. Aku hanya tahu bahwa hari ini, disitulah tulang-tulangmu akan dikuburkan. Ningki tersenyum. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berubah menjadi kera raksasa yang menembus langit. Tinjunya yang seukuran gunung langsung menghantam dua anggota suku laut di kelas 6 tingkat lanjut. Sebelumnya, bahkan ketika dia diburu oleh suku laut, dia belum pernah menggunakan teknik transformasi 8-9 misteri. Dia menjelma menjadi kera raksasa. Ini adalah kartu asnya. Dalam bentuk ini, ketika dia membuka sembilan gerbang tersembunyi batin, kekuatannya akan terus melonjak. Pada puncaknya, ia bahkan mungkin melampaui revolusi ke-7 Kaisar Agung dan mencapai revolusi ke-8 Kaisar Agung. Penguasa kota dan hak tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat pemandangan ini. Teknik macam apa ini? Seorang ahli kelas 6 dari alam ilahi keberuntungan setara dengan Kaisar Agung. Teknik transformasi kecil tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Namun, teknik transformasi hanya mengubah penampilan seseorang. 8-9 seni misterius Ningki bahkan dapat mengubah semangatnya. Bahkan penguasa kota pun merasa takut. Pori-pori di kulitnya terasa sedikit sakit menusuk. Melihat ini, dua pembudidaya klan laut tingkat 6 langsung berubah menjadi bentuk aslinya. Salah satunya adalah penyuraksasa, dan yang lainnya adalah udang mantis yang panjangnya 100 meter. Setelah mereka berubah menjadi wujud aslinya, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk melawan Ningki. Dalam sekejap, laut dalam radius ratusan mil pun mendidih. Ombaknya sangat besar, seolah-olah akan ada badai. Jika bukan karena perlindungan kota dan hak, ombak akan membanjiri pelabuhan. Tenggelam, ini adalah pertama kalinya Ningki menghadapi dua penguasa kelas 6 atas, yang sebanding dengan Kaisar Besar Revolusi ke-7. Untuk sesaat, itu terasa sedikit berat baginya. Untungnya, kekuatan fisiknya sangat kuat, dan Ki serta darahnya melimpah. Bahkan jika dia terluka, dia akan pulih dalam sekejap. Farang telah meninggalkan jejak aura pada Ningki yang sulit disembuhkan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, Ningki menemukan cacat dan meninju kepala kura-kura tersebut sebelum ia dapat menarik kembali kepalanya. Melihat hal tersebut, Udang Mantis berbalik dan melarikan diri. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung, dialah yang akan mati berikutnya. Kemana kamu pergi? Ningki tertawa panjang, tubuh kera raksasanya mengambil beberapa langkah di udara dan langsung sampai di atas serimpi. Kemudian, dia menunggangi punggungnya dan memukul kepalanya dengan marah. Bersamaan dengan tinju Ningki, sisik yang sangat keras itu patah dan tidak dapat diperbaiki lagi, mengelupas tubuh Udang Mantis. Ketika anggota klan laut peringkat enam melihat ini, ekspresi mereka berubah menjadi sangat jelek. Beberapa dari mereka sangat ingin mencoba, bertukar pandang dengan anggota klan laut lainnya. Mereka ingin membantu, tetapi mereka takut pada penguasa kota dan hak. Mereka tidak tahu apakah penguasa kota akan menghentikan mereka. Pada saat mereka mempertimbangkannya, kulit kepala Udang sudah diambang kematian. Jangan bunuh aku, saya akan segera mundur ke laut. Udang Mantis menjerit kesakitan. Sangat terlambat. Bang! Dengan suara keras, kepala Udang Mantis pun ikut pecah. Sama seperti mayat anggota klan laut yang dibunuh oleh Ningki sebelumnya, mayat itu mengapung di laut. Dampak visual terhadap manusia yang hadir masih sangat kuat. Adegan itu hening. Entah itu manusia atau klan laut, ketika mereka melihat Ningki membunuh seseorang yang berpangkat lebih tinggi, emosi mereka berfluktuasi. Mereka tidak bisa tenang dalam waktu singkat. Dalam kehampaan, dua aura agung menyatu dan memasuki tubuh Ningki. Ningki merasa kemacetannya sudah semakin mengendur. Siapa di antara kalian yang ingin bertarung? Ningki memandang sekelompok anggota klan laut dan tersenyum. Anggota klan laut peringkat enam yang hadir saling memandang. Baru saja, dua di antaranya kalah satu. Jika gubernur kota Den Haag tidak mengizinkan mereka berperang bersama, maka mereka tidak akan bisa berperang sama sekali. Siapapun yang naik akan mati. Penguasa kota Den Haag, kamu juga memiliki garis keturunan klan laut. Anak ini membunuh ratusan anggota klan laut peringkat enam. Jika Raja Laut mengetahui hal ini, dia pasti akan marah besar. Tolong segera ambil keputusan. Seorang anggota klan laut tingkat lanjut enam segera melihat ke arah penguasa kota Den Haag. Lupakan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Sepuluh napas. Jika kamu tidak bisa menekannya dalam sepuluh napas, pergilah. Penguasa kota Den Haag berpikir sejenak dan berkata perlahan. Manusia yang hadir tiba-tiba menjadi gempar. Diam, jika masalah ini menyebabkan perang antara manusia dan klan laut, masalah ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kota Den Haag. Penguasa kota Den Haag berkata dengan dingin. Bisikan itu tiba-tiba menghilang. Meskipun semua orang setuju dengan penguasa kota Den Haag, mereka tetap merasa ada yang tidak beres. General Yansen dan yang lainnya saling bertukar pandang. Meski mereka tidak mengatakan apa-apa, mereka sudah merasakan ada yang tidak beres. Sebagai pembantu terpercaya dari penguasa kota Den Haag, mereka biasanya akan berdiri di sisi penguasa kota Den Haag apapun yang terjadi. Namun, masalah ini menyangkut manusia dan klan laut. Penguasa kota Den Haag jelas-jelas bias terhadap klan laut, tetapi mereka tidak bisa melakukannya karena mereka tidak memiliki darah klan laut. Itu karena mereka adalah manusia murni. Oleh karena itu, mereka berencana mencari kesempatan untuk melaporkan masalah ini kepada dewa tertinggi. Hanya dengan begitu mereka tidak akan terlibat dengan klan laut. Terima kasih, penguasa kota Den Haag. Anda yang paling pengertian. Wajah anggota klan laut menunjukkan sedikit kegembiraan. Mereka saling memandang dan langsung mengepung Ningki. Penguasa kota Den Haag, kamu terlalu mencolok. Ningki memandang anggota klan laut yang mengelilinginya. Pandangannya tertuju pada penguasa kota Den Haag. Jika aku tidak mati hari ini, aku akan menghajarmu habis-habisan. Penguasa kota Den Haag mau tidak mau berubah ekspresi ketika mendengar itu. Namun, dia dengan cepat mengendalikan ekspresinya dan memandang Ningki dengan tenang. Saya menangani masalah ini dengan tidak memihak. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam terhadap saya. 3935 Aku tidak marah. Aku hanya ingin menghajarmu habis-habisan. Ningki memandang gubernur kota Den Haag dan tersenyum. Biasanya, Jenderal Yansen dan yang lainnya, sebagai bawahan terpercaya gubernur kota Den Haag, akan memarahinya. Namun, bukan hanya mereka saja. Bahkan para pejuang manusia di tentara Den Haag tidak mengucapkan sepatah katapun. Baiklah, ku harap kamu punya kesempatan. Gubernur kota Den Haag tersenyum dan mengangguk. Ketika klan laut peringkat enam yang mengelilingi Ningki melihat ini, salah satu dari peringkat enam atas tertawa dan berkata, kamu pikir kamu bisa mengalahkan kota Den Haag. Gubernur, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di ibu kota Tuhan. Doakan agar kamu bisa meninggal dengan lebih nyaman. Ningki tersenyum, tapi matanya sangat serius. Lusinan prajurit peringkat enam atas dan ratusan prajurit peringkat enam menengah. Bahkan jika dia bekerja keras, dia tidak akan mampu mengalahkan mereka. Satu-satunya kesalahan yang dia lakukan ketika kembali ke darat adalah dia masuk dari kota Den Haag. Masuk dari kota Den Haag, jika itu adalah kota raksasa lainnya, manusia peringkat enam tingkat tinggi tanpa garis keturunan klan laut akan menjadi penguasa kota. Dia tidak akan membiarkan klan laut mengepungnya. Pertempuran akan segera dimulai. Para prajurit wilayah dewa manusia di kota Den Haag tampak serius. Mereka tahu bahwa sekuat apapun Ningki, dia tidak akan bisa berhenti. Ratusan prajurit klan laut peringkat enam. Selain itu, ada lusinan prajurit peringkat enam atas di antara prajurit klan laut. Orang-orang ini dapat dianggap sebagai kota besar di kerajaan bintang ilahi. Mirip dengan status gubernur kota Den Haag. Apakah hantu darah klan lautmu benar-benar menangkap ratusan manusia seniman bela diri peringkat enam? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari udara. Semua orang melihat ke atas dan melihat sosok yang agak ilusi muncul di langit di atas mereka tanpa mereka sadari. Sosoknya sangat besar, tetapi dikelilingi oleh kabut hitam seolah-olah itu adalah bentuk kehidupan yang terkondensasi dari energi spiritual. Tampaknya tidak memiliki tubuh fisik. Ketika para prajurit klan laut dan gubernur kota Den Haag melihat sosok itu, wajah mereka berubah. Terjadi perubahan besar. Dewa Hantu Raksasa. Salah satu dari delapan dewa tertinggi kerajaan bintang ilahi. Meskipun umat manusia memiliki lebih sedikit dewa tertinggi dan prajurit peringkat enam dibandingkan klan laut, delapan dewa tertinggi kerajaan bintang ilahi semuanya adalah dewa tertinggi. Mereka lah yang terkuat di antara mereka. Bahkan jenderal di langit di atas ibu kota dewa tidak dapat menandinginya. Tuan Hantu Raksasa. Penguasa kota Den Haag menangkupkan tangannya dan membungkuk. Jadi, itu adalah hantu raksasa ilahi dari manusia. Dia adalah manusia peringkat enam yang mendatangkan malapetaka di kerajaan dewa laut dan membunuh banyak manusia laut. Kami di sini atas perintah Raja Laut untuk menangkapnya dan membawanya kembali ke ibu kota ilahi untuk diadili. Sekelompok anggota suku laut yang mengelilingi Ningki saling bertukar pandang. Akhirnya, penggarap tahap lanjutan tahap ke-6 dengan budidaya dan aura terkuat membuka jalan. Melihat penampilannya dan nada penjelasannya, kita bisa menarik kesimpulan. Rupanya, para sifok ini takut pada dewa hantu raksasa. Ini hanya cerita dari sisimu saja. Izinkan aku bertanya padamu, apakah hantu darah menangkap ratusan manusia tingkat enam atas? Jangan berbohong. Jika ini benar-benar terjadi, cepat atau lambat saya akan menerima beritanya. Kata hantu raksasa ilahi dengan dingin. Ini. Saya mengerti. Kembalilah dan beritahu Suegui bahwa saya secara pribadi akan menyelesaikan masalah ini dengannya setelah dia menjadi dewa tertinggi. Saya tahu betul bahwa manusia peringkat enam tidak dapat ditangkap secara gratis. Ada harga yang harus dibayar. Kata hantu raksasa ilahi dengan dingin. Ya. Kamu bisa nyahlah sekarang. Tetapi. Mereka datang untuk menangkap Ningki, dan sekarang mereka tahu dia adalah manusia, dan dia telah membunuh ratusan sifok peringkat enam, sudah waktunya untuk membawanya kembali. Waktunya telah tiba untuk membawa mereka kembali. Oleh karena itu, meskipun hantu raksasa telah menyuruh mereka untuk berhenti, mereka masih ragu-ragu. Haruskah mereka pergi saja? Jika kamu tidak nyahlah, anggap saja itu bunga yang Suegui berhutang padaku. Kata hantu raksasa ilahi. Kami akan pergi. Para sifok menatap Ningki dengan enggan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Laut kembali normal. Para pejuang alam dewa manusia di kota Denhaq menghela napas lega. Siapa yang menyangka bahwa hantu raksasa ilahi akan datang ke sini secara pribadi? Untuk melindungi Ningki. Para sifok, yang tadinya begitu agresif, kini patuh seperti burung puyuh di hadapan hantu raksasa ilahi. Mata hantu raksasa ilahi dipenuhi rasa kagum dan kagum. Lin Haia, katanya, apakah kamu lupa bahwa kamu memiliki ayah manusia? Setelah sifok pergi, hantu raksasa ilahi tidak pergi. Sebaliknya, dia memandang penguasa kota Denhaq dan memanggil namanya. Secara umum, bahkan prajurit alam dewa dengan level yang sama dengan penguasa kota tidak akan bertindak begitu saja. Namun, hantu raksasa ilahi tidak peduli. Dalam hal basis budidaya dan status, dia jauh melampaui penguasa kota. Ini dia. General Dewa Api dan dua orang lainnya saling bertukar pandang. Mereka sudah lama menduga bahwa tindakan penguasa kota hari ini akan mendapat hukuman yang pantas diterimanya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa hantu raksasa ilahi akan lewat secara kebetulan. Mereka tidak percaya bahwa hantu raksasa ilahi datang ke sini dengan sengaja. Lagi pula, hidup otomatis orang pejuang alam dewa manusia tidak cukup untuk membuat hantu raksasa ilahi berkunjung. Hantu raksasa ilahi akan berperang. Hantu raksasa yang agung, tindakan hambamu yang rendah hati hari ini semuanya sesuai dengan aturan. Dia membunuh terlalu banyak kultifator sifok tingkat tinggi. Jika aku melindunginya, para sifok mungkin akan bereaksi. Penguasa kota tampak sangat tenang, seolah dia tidak takut dengan tuduhan hantu raksasa ilahi. Orang-orang sifok sudah mengambil tindakan melawan kita manusia, katanya dingin. Menurutmu apakah kita manusia harus peduli dengan perasaan para sifok? Apakah Anda mempunyai kepentingan pribadi dalam masalah ini? Tidak peduli bagaimana Anda berdali, itu adalah fakta yang tidak terbantahkan. Jika bukan karena ayahmu adalah raksasa ilahi sepertiku, aku akan membunuhmu di tempat. Kata hantu raksasa ilahi dengan acuh tak acuh. Begitukah? Itu mungkin tidak sesuai dengan aturan. Penguasa kota dan hak tersenyum. Ayah ilahi. Pantas saja dia berani berpihak pada sifok secara terbuka. Ternyata dia memiliki raksasa ilahi sebagai pendukungnya. Mata Ningki berkedip. Tepat pada saat ini, penguasa kota sepertinya mengalami semacam serangan. Dia berlutut di tanah dan mengeluarkan seteguk darah. Anak panah darah keluar dari mulutnya. Ini hukuman kecil untukmu. Lain kali, tidak akan sesederhana itu. Dengan itu, hantu raksasa ilahi menghilang ke udara. Semua orang memandang ke arah hakim kota, ekspresi kompleks di wajah mereka. Kemudian. Kemudian, mereka menyadari bahwa Ningki juga telah menghilang. Tuan kota, apakah kamu baik-baik saja? General Dewa Api bertanya dengan suara rendah. Aku baik-baik saja, hanya luka kecil. Tuan kota perlahan bangkit dan memandang semua orang dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju rumah Tuan kota. Sayang sekali, senior itu dibawa pergi oleh hantu raksasa ilahi. Feng Jiu Yu menghela nafas. Pemimpin kultifator langkah kelima dari sekte aspek iblis menggelengkan kepalanya. Karena dia bukan senior Wu, jangan berinteraksi dengannya. Hindari mengekspos diri sendiri. Terima kasih atas pengingatnya, senior. Feng Jiu Yu sadar dan merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia benar-benar ingin memulai percakapan sekarang. Alam Dewa Keberuntungan benar-benar kuat. Hantu raksasa ilahi dan anggota Majelis Suci harusnya ahli pada level ini. Kerajaan ilahi bintang surgawi memiliki delapan raksasa, dan dua kerajaan ilahi lainnya mungkin juga memiliki banyak raksasa ilahi. Kau sudah lupa tentang Sifok. Di alam Dewa Keberuntungan, Sifok adalah yang terkuat. Kalau tidak, mengapa tiga raja ilahi manusia dibatasi di daratan? Kultifator langkah kelima dari sekte aspek iblis menghela nafas. Masih mencari sistem pembantaian naga paling ampuh secara gratis. 3936. Namamu Wu Yin. Hantu raksasa ilahi memandang Ningki dengan dingin. Saat ini, keduanya berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari kota Saagal. Yang Ningki lihat hanyalah hantu raksasa ilahi yang membawanya ke sini, dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan. Faktanya, jika hantu raksasa ilahi mencoba membunuhnya, dia pasti sudah mati. Perbedaan antara langkah ke-7 dan langkah ke-6 sangat besar. Saya Wu Yin, senior. Ningki mengatupkan tangan. Kau membunuh beberapa bawahan pasir hisap raksasa ilahi, kata hantu raksasa ilahi. Setelah itu, pasir hisap raksasa ilahi memberikan hadiah untuk kepalamu. Kamu mempunyai konsorsium di kota Kuali Surgawi yang disebut Konsorsium Naga Bangkit. Hantu raksasa ilahi bertanya. Ningki mengangguk. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu, hantu raksasa yang agung. Jangan menyanjungku, kata hantu raksasa ilahi. The Ocean Fog bilang kamu membunuh banyak orang mereka, dan itu mungkin benar. Jika bukan karena itu, aku tidak akan membantumu. Di masa depan, kamu sebaiknya menjauh dari laut. The Ocean Fog menang tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Begitu kamu mendekati laut, mereka akan bisa mengunci lokasimu. Jika hantu raksasa ilahi mencoba menekan mereka, maka saya pun tidak dapat melindungi Anda. Setelah beberapa saat, dia menanyakan beberapa pertanyaan lagi tentang Blood Ghost, serta situasi dengan manusia peringkat 6 yang ditangkap. Ningki menjawab semuanya. Orang-orang lautan benar-benar berani, kata hantu raksasa ilahi. Mereka ternyata berani mengorbankan manusia peringkat 6. Sayangnya, selama Blood Ghost bersembunyi di ibu kota, aku pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Sambil terkeke dingin, hantu raksasa memandang ke arah Ningki. Tidak buruk, kamu tidak kehilangan muka terhadap umat manusia. Kamu membunuh ratusan orang Sivok, yang berarti kamu membalas dendam pada para penggarap manusia peringkat 6 itu. Sivok tidak mendapatkan banyak keuntungan. Hantu raksasa yang agung, apakah kamu tidak akan menyelamatkan mereka? Mata Ningki berkedip. Selamatkan mereka. Masuki ibu kota kerajaan Sagot. Saya mungkin mempunyai pendapat yang tinggi tentang diri saya sendiri, tetapi saya tahu batasan saya sendiri. Begitu saya masuk ke ibu kota, saya tidak akan memiliki kendali atas hidup atau mati saya sendiri. Manusia dengan basis kultivasi rendah mungkin bisa menyelinap masuk, tapi pada levelku, tanpa bimbingan Raja Dewa, aku bahkan tidak akan bisa mengambil setengah langkah pun. Sambil terkeke, hantu raksasa ilahi berubah menjadi awan kabut hitam yang menghilang dari pandangan Ningki. Menggosok dagunya, Ningki menghela nafas dalam hati. Cai Qing dan manusia lainnya kemungkinan besar telah ditinggalkan. Bahkan Dewa Hantu Raksasa pun tidak mau mengambil setengah langkah ke ibu kota. Jika mereka ingin tetap hidup, mereka harus bergantung pada hati nurani Raja Dewa atau Hantu Darah. Apapun yang terjadi, kemungkinan hal itu terjadi hampir nol. Kota Tianding Lingyu, kota Tianding berkembang pesat dan memiliki suasana yang luar biasa. Sejak kamu menjadi penguasa kota tempat ini, kamu telah mengelola tempat ini dengan sangat baik. Guru pasti akan sangat memuji kamu ketika dia mengetahuinya. Seorang pemuda berkulit putih sedang berjalan berdampingan dengan Liu Lingyu di jalanan kota Tianding. Sudut mulut Liu Lingyu melengkung, memperlihatkan senyuman tipis. Kakak senior, kamu tidak benar-benar di sini untuk menyusulku, kan? Ketika pemuda berpakaian putih mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, mengejar hanyalah salah satu alasannya. Alasan utamanya adalah seseorang meminta bantuan saya. Karena tidak banyak pekerjaan yang harus saya lakukan akhir-akhir ini, kebetulan saya sedang bebas, jadi aku memutuskan untuk melakukan perjalanan. Membantu Berapa banyak batu domain dewa? Liu Lingyu sedikit penasaran. Kakak laki-lakinya ini bukanlah orang biasa. Meskipun usianya masih muda, dia sudah menjadi prajurit tingkat enam dari wilayah dewa, dan secara luas dianggap sebagai generasi muda yang paling menjanjikan. Dia adalah orang nomor satu yang terpilih di sekte tersebut, dan memiliki peluang tertinggi untuk mencapai langkah ke enam. Dengan dukungan sekte tersebut, dan rekomendasi dari sekte tersebut, dia akan dapat bekerja untuk hantu raksasa ilahi di masa depan. Dengan begitu, dia akan mampu melampaui kerja keras yang telah dia lakukan di kota Kuali Surgawi. Tidak banyak, hanya sepuluh miliar batu domain dewa. Alasan utamanya adalah masalahnya relatif sederhana. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum. Matanya menyapu sekeliling, dan tiba-tiba berhenti di suatu tempat. Kamar dagang Rising Dragon, aku belum pernah mendengar tentang kamar dagang ini. Lingyu, apakah ini kamar dagang lokal di kota Tianding? Itu bisa dianggap sebagai kamar dagang lokal. Latar belakang kamar dagang Rising Dragon agak misterius. Saya pernah menyelidikinya, tetapi tidak menemukan apapun. Satu-satunya hal yang bisa saya yakini adalah bahwa kamar dagang Rising Dragon memiliki di setidaknya sepuluh prajurit domain dewa kelas enam di belakang mereka. Liu Lingyu mengangguk. Sebuah wajah muncul di benaknya. Saat itu, klan Chen, Lin, Chu, Feng, dan Feng tidak berpikir bahwa kamar dagang naga yang bangkit akan mampu mencapai apapun. Pada akhirnya, yang terjadi kemudian adalah tamparan di wajah keempat klan. Bahkan klan Chu awalnya bersikap menunggu dan melihat terhadap kamar naga meningkat. Sepuluh prajurit domain dewa kelas enam mendukung mereka. Kamar dagang ini memang punya latar belakang tertentu. Pemuda berpakaian putih itu mengangguk sedikit. Namun dia segera mengetahui bahwa manajer kamar dagang Rising Dragon hanyalah prajurit domain dewa kelas empat. Fei Yan dengan antusias menerima para tamu yang telah mendengar kabar tersebut. Karena arah pembelian kamar dagang Rising Dragon berbeda dari keluarga lain, mereka menghususkan diri dalam membeli barang-barang yang tidak bernilai banyak di mata para prajurit domain dewa. Akibatnya, banyak keluarga kecil dan sekte yang mengetahui hal ini sangat bersedia bekerja sama dengan kamar dagang Rising Dragon. Mereka akan membeli barang dengan harga rendah dan kemudian menjualnya di kamar dagang Rising Dragon, mendapatkan selisih harga. Selama jumlah barangnya banyak, perbedaan harganya juga sangat besar. Budidaya Fei Yan terlalu rendah, jadi dia tidak menyadari bahwa ada dua prajurit domain dewa kelas enam yang mengawasinya. Kakak senior, masih banyak hal yang harus diurus di kota Tianding. Aku tidak akan menemanimu untuk saat ini. Berjalanlah sendiri, dan jika kamu butuh bantuan, temui aku. Kata Liu Lingyu. Silakan, kakak muda. Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan mengangguk. Setelah Liu Lingyu pergi, dia juga berbalik dan pergi. Tidak lama kemudian, pemuda berpakaian putih itu tiba di keluarga Feng. Patriar keluarga Feng, Feng Shishi, menerima pemuda berpakaian putih dengan standar yang sangat tinggi. Semua tetua keluarga Feng dipanggil untuk menyambutnya bersama. Di aula utama, pemuda berpakaian putih itu duduk di kursi pertama di sebelah kiri Feng Shishi. Tetua keluarga Feng lainnya tidak memiliki hak untuk duduk, jadi mereka berdiri di kedua sisi, menyaksikan leluhur tua mereka mengobrol dengan pembangkit tenaga listrik peringkat 6 yang dikabarkan memiliki latar belakang yang luar biasa. Saudara Lin Xin, kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain sejak kita berpisah tahun itu, kan? Feng Shishi Shiget. Lin Xin sedikit mengangguk. Saat itu, kami berdua berada di peringkat kelima. Saat kami pergi bepergian, kami menemui banyak bahaya yang hampir merenggut nyawa kami, namun kami berhasil menghindari semuanya. Jika bukan karena pengalaman itu, Anda dan saya tidak akan bisa naik ke peringkat ke-6 secepat itu. Ya, tapi bakatmu masih jauh lebih baik dariku. Aku masih pemula peringkat ke-6, tapi kamu akan naik ke peringkat ke-6 lanjutan. Feng Shishi tersenyum pahit. Ketika tetua keluarga Feng yang lain mendengar ini, mata mereka berbinar. Dia akan naik ke peringkat 6 tingkat lanjut, yang berarti bahwa Lin Xin setidaknya adalah prajurit peringkat 6 tingkat menengah puncak dari alam dewa. Pembangkit tenaga listrik semacam ini jarang terjadi di Kerajaan Bintang Surgawi. Di kota Tianding, dia bisa dikatakan sebagai pembangkit tenaga listrik nomor 1. Tidak ada yang bisa menandinginya, bahkan Liu Lingyu pun tidak. Siapa sebenarnya yang kamu undang untuk aku hadapi kali ini? Lin Xin langsung ke pokok permasalahan dan berkata sambil tersenyum, jika lawan terlalu kuat, saya mungkin tidak mengambil tindakan. Sebaliknya, ini juga sebuah ujian. Aku ingin tahu apakah saudara Lin Xin pernah mendengar tentang kamar dagang naga yang bangkit. Feng Sisi berkata dengan wajah muram. 3937. Kamar dagang naga yang sedang naik daun. Lin Xin sedikit terkejut dan tersenyum. Aku baru saja berjalan-jalan bersama Lingyu dan melihat kamar dagang. Itu kamar dagang naga bangkit yang kamu sebutkan. Apa yang salah dengan kamar dagang ini? Apakah mereka menyinggung perasaan Anda? Kudengar mereka memiliki 10 peringkat ke-6 sebagai pendukung mereka. Feng Sisi sedikit mengangguk. Saya hanya ingin tahu apakah pendukung kamar dagang ini benar-benar sekuat itu. Jika memungkinkan, saya ingin kepala pengurus kamar dagang ini. Apakah pramugara itu adalah peringkat ke-6 tingkat awal atau tingkat menengah? Mata Lin Xin berkedip. Karena Feng Sisi telah meminta 10 miliar batu wilayah ilahi, wajar saja jika mempekerjakannya untuk membunuh seorang peringkat 6 tahap awal. Faktanya, pemimpin peringkat 6 tahap awal bernilai lebih dari 10 miliar batu wilayah ilahi. Namun, karena kedekatannya dengan Feng Sisi dan fakta bahwa mereka pernah berpetualang bersama sebelumnya, membunuh seorang peringkat 6 awal biasa tidak akan menimbulkan masalah. Bagi Lin Xin, masalah ini semudah mengangkat satu jari. Tidak juga, dia hanya tingkat lanjut ke-5. Feng Sisi menggelengkan kepalanya. Peringkat 5 tingkat lanjut, aku mengerti, 10 miliar ini juga termasuk berurusan dengan peringkat 6 di belakangnya, kan? Lin Xin berkata sambil tersenyum tipis. Saudara Lin, saya tidak punya pilihan lain. Latar belakang orang ini tidak diketahui tetapi dia telah bermusuhan dengan keluarga Feng. Jika kita membiarkannya terus berkembang di kota Tianding, keluarga Feng tidak akan mendapat tempat di sini. Namun, pangkat 6S di belakang kamar dagang Rising Dragon tidak pernah muncul. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa meminta saudara Lin untuk menguji keadaan dan mengambil kepala orang ini. Feng Sisi tersenyum pahit. Baiklah, serahkan masalah ini pada aku. Bahkan jika dia didukung oleh peringkat 6 tingkat lanjut, tidak perlu takut. Lin Xin tersenyum. Ekspresi Feng Sisi berubah dan berkata dengan suara rendah, Saudara Lin, Senior Hong telah naik ke peringkat puncak ke-6. Itu benar. Guru menerobos kemacetan 30 tahun yang lalu dan mencapai puncak peringkat ke-6. Di Kerajaan Bintang Ilahi, selain Raja Ilahi dan Delapan Dewa Tertinggi, kekuatan Tuanku juga diberi peringkat. Lin Xin tersenyum dan mengangguk. Saat itulah Feng Sisi bersantai. Dengan latar belakang seperti Lin Xin, dia tidak percaya asosiasi pedagang naga bangkit bisa melakukan apapun. Kali ini, dia akhirnya bisa melampiaskan amarahnya. Terakhir kali, ketika dia bertarung dengan Ningqi, dia tidak hanya kehilangan seorang junior yang menjanjikan, tetapi dia juga menyebabkan keluarganya kehilangan puluhan miliar batu domain dewa. Bahkan sekarang, keluarga Feng tidak bisa bernapas karena kehilangan itu. Patriark, pengurus dari kamar dagang Rising Dragon telah kembali. Seorang murid keluarga Feng tiba-tiba masuk ke Aula dan menangkupkan tangannya ke arah Feng Sisi. Kebetulan sekali, dia belum pernah berada di kota Tripod Surgawi selama ini. Aku tidak menyangka dia akan kembali begitu saudara Lin tiba. Feng Sisi memandang Lin Xin sambil tersenyum. Lin Xin mengerti. Dia berdiri dan berkata, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya akan segera kembali. Kamar dagang naga yang sedang naik daun. UAV. Setelah Fei Yan melihat Ningqi, dia buru-buru dan dengan hormat melaporkan keuntungan kamar dagang selama ini. Lumayan. Bekerjalah lebih keras. Aku masih punya beberapa batu domain dewa di sini. Ayo tukarkan dengan barang yang kuinginkan. Ningqi tersenyum dan mengangguk, dengan santai melemparkan cincin semesta ke Fei Yan. Fei Yan menangkapnya dan memindainya dengan divine sensenya. Segera, tubuhnya menegang. Ada terlalu banyak batu domain dewa di dalamnya. Jika dia menukar semua batu domain dewa ini dengan barang yang dia inginkan, dia perlu mengisi beberapa cincin alam semesta sampai penuh. Bahkan sekarang, Fei Yan tidak tahu mengapa Ningqi ingin membeli barang-barang tidak berharga ini. Jika dia ingin menjualnya, meskipun dia menjualnya dengan harga beli, tidak ada yang menginginkannya. Selama ini, bahkan ada beberapa orang yang mengejek kamar dagang Rising Dragon secara pribadi. Namun, Fei Yan tidak terlalu peduli. Dia merasa karena Ningqi membuat keputusan seperti itu, pasti ada alasan di baliknya. Hanya saja budidayanya tidak cukup tinggi untuk memahami misteri di baliknya. Fei Yan percaya bahwa suatu hari, Ningqi akan memberitahunya tentang masalah ini. Seorang tamu telah tiba, terimalah dia. Mata Ningqi berbinar, melirik linsin, dia melambaikan tangannya pada Fei Yan. Melihat ini, Fei Yan segera menghampiri linsin dan menangkupkan tinjunya. Yang Mulia, apakah Anda di sini untuk menjual beberapa barang? Barang untuk dijual, bukankah Anda kamar dagang? Saya di sini untuk membeli sesuatu. Linsin berkata dengan ringan. Tuan, Anda mungkin salah paham. Meskipun ini adalah serikat pedagang, selama periode ini, pada dasarnya kami hanya menerima barang, bukan menjual. Jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda bisa pergi ke serikat pedagang yang dibuka oleh Chu, Lin, dan keluarga Chen. Mereka memiliki semua yang Anda butuhkan. Mereka memiliki semua yang Anda butuhkan. Karena kamu sudah membuka pintu untuk berbisnis, kenapa kamu tidak menjualnya? Linsin mengerutkan kening. Fei Yan sedikit terkejut. Selama ini, selama seseorang masih menjadi penduduk kota Tripod Surgawi, mereka akan memahami peraturan kamar dagang Racing Dragon. Barang-barang yang dibeli kamar dagang Racing Dragon sangat istimewa. Mereka tidak memiliki hubungan kompetitif dengan kamar dagang lokal lainnya. Kadang-kadang, mereka bahkan berdagang dengan kamar dagang lain. Itulah mengapa tidak ada seorangpun yang menimbulkan masalah bagi kamar dagang Racing Dragon begitu lama. Yang mulia, apa yang ingin Anda beli? Fei Yan mempertahankan senyum di wajahnya. Jika pihak lain menginginkan sesuatu yang biasa, dia bisa pergi ke kamar dagang lain untuk mendapatkannya. Bagaimanapun, prosesnya cepat. Saya ingin 10 buah Phoenix Nirvana. Linsin berkata sambil tersenyum tipis. Tatapan Ningki beralih ke Linsin. Pada saat yang sama, Linsin juga melihat ke arah Ningki. Tatapan mereka bertabrakan di udara. Harga pasar buah Phoenix Nirvana adalah sekitar 6 hingga 7 miliar batu domein dewa. Dalam beberapa lelang, karena keadaan khusus, harganya akan naik hingga lebih dari 10 miliar batu domein dewa. Meski begitu, dengan harga terendah, 10 buah Phoenix Nirvana akan menelan biaya lebih dari 60 miliar batu domein dewa. Pihak lain ingin membeli 10 buah Phoenix Nirvana segera setelah mereka tiba. Ini jelas merupakan sebuah provokasi. Ningki yakin Linsin tidak diundang oleh keluarga lain karena kamar dagang Racing Dragon tidak memiliki hubungan kompetitif dengan mereka. Namun, di antara 4 keluarga besar kota Tripod Surgawi, hubungannya dengan keluarga Feng adalah yang terburuk. Saya minta maaf, kami tidak memiliki 10 buah Phoenix Nirvana di sini. Yang mulia sebaiknya pergi ke kamar dagang lain dan bertanya. Suara Fei Yan semakin dingin. Dia sudah memutuskan bahwa pihak lain ada di sini untuk memprovokasi dia. Anda terbuka untuk bisnis, tetapi Anda tidak memiliki apa yang ingin dibeli oleh pelanggan. Bisnis macam apa ini? Mulai hari ini dan seterusnya, kamar dagang Racing Dragon Anda akan ditutup. Tidak ada yang diizinkan membukanya lagi. Linsin berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa toko baru saja memasuki kamar dagang ketika mereka mendengar kata-kata Linsin. Ekspresi mereka langsung berubah. Fei Yan, apakah ada yang membuat masalah di sini? Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Linsin dengan ringan melambaikan tangannya. Para prajurit domain dewa itu, yang budidayanya berkisar dari tingkat menengah hingga tingkat tinggi kelas 5, merasa seolah-olah ada gunung yang menekan mereka. Mereka langsung berlutut di tanah, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Bahkan jalanan pun terkena retakan. Banyak pejalan kaki menghentikan langkah mereka, melihat ke arah kamar dagang Racing Dragon. 3938. Apakah itu pengurus kamar dagang Feng Xia? Saya kira begitu. Mengapa mereka berlutut di sini? Di pintu masuk kamar dagang Racing Dragon, banyak orang berhenti untuk menonton. Ketika mereka melihat orang-orang yang dipaksa berlutut di tanah oleh Lin Xin, ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ini karena orang-orang tersebut bukanlah orang biasa. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah prajurit dewa realem kelas 5 awal. Mereka dapat dianggap sebagai ahli kelas 1 di alam dewa penciptaan. Selain itu, mereka mendapat dukungan dari kamar dagang. Namun, mereka berlutut di hadapan kamar dagang Racing Dragon. Apakah mereka memulai konflik dengan kamar dagang Racing Dragon? Banyak dari mereka yang terlihat bersemangat. Sebagai penduduk lokal kota Tripod Surgawi, kebanyakan orang tidak memiliki kesan yang baik terhadap kamar dagang Racing Dragon. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan asing yang telah mempermalukan keluarga Feng. Sebagai penduduk setempat, mereka secara alami merasa memiliki musuh yang sama dengan keluarga Feng. Hal itu tidak terlihat jelas pada hari-hari biasa. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa kamar dagang Racing Dragon mungkin sedang dalam masalah, mau tak mau mereka merasa seperti ini. Itu tidak mungkin kan. Kamar dagang Racing Dragon tidak memiliki hubungan kompetitif dengan kamar dagang lainnya. Sebaliknya, ada rumor yang beredar bahwa kamar dagang Racing Dragon sudah gila, menghususkan diri dalam pembelian hal-hal yang tidak bisa digunakan oleh orang biasa. Selain itu, mereka menjualnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Saya punya teman yang baru-baru ini mendapatkan lebih dari 100 ribu batu domain dewa dari kamar dagang Naga Bangkit. Fei Yan tanpa sadar menoleh untuk melihat Ningki. Ningki telah memaksa prajurit alam dewa kelas 5 untuk berlutut di tanah dengan lambayan tangannya. Jelas, dia tidak bisa menangani masalah seperti itu. Jika Anda merasa tidak puas dengan kamar dagang Racing Dragon saya, Anda dapat mendiskusikannya dengan saya. Mengapa Anda harus mempersulit mitra kamar dagang saya? Ningki berdiri perlahan dan berjalan menuju Linsin. Dia mungkin tidak akan mampu menghadapi puncak kelas 6 jika itu terjadi sebelum dia ditangkap oleh Blood Ghost dan dibawa ke kerajaan Dewa Laut. Namun, Ningki telah membunuh makhluk laut kelas 6 puncak yang tak terhitung jumlahnya selama periode waktu ini. Bahkan jika itu adalah puncak pertengahan kelas 6, selama dia bukan kaisar besar revolusi ke-8, Ningki masih bisa membunuhnya. Baginya, nilai pertengahan kelas 6 bukanlah apa-apa. Namun, Ningki sangat penasaran. Di kota Tianding, siapa yang akan mempekerjakan peringkat menengah ke-6 untuk menimbulkan masalah baginya? Keluarga Feng atau keluarga lainnya? Oh, apakah Anda manajer tempat ini? Saya tidak tahu harus menyebutnya apa. Linsin tersenyum. Uyin. Ningki berkata dengan ringan. Uyin. Orang yang dicari oleh hierar kuiksan beberapa waktu lalu. Linsin sedikit terkejut. Tampaknya informasi Feng sisi kurang akurat. Pihak lain jelas bisa membunuh peringkat ke-6 pemula. Bagaimana dia bisa menjadi prajurit wilayah dewa peringkat 5? Linsin memandang Ningki dengan sedikit semangat di matanya. Jika dia benar-benar harus berurusan dengan prajurit surgawi kelas 5, itu akan seperti orang dewasa yang menindas seorang anak kecil. Tidak ada tantangan sama sekali. Jika lawannya adalah prajurit surgawi kelas 6, maka dia akan lebih bersemangat. Sepertinya kamu pernah mendengar tentang aku. Ningki tertawa. Aku pernah mendengarnya. Aku tidak menyangka bahwa orang yang diinginkan oleh Hyerar Kuiksan akan membuka asosiasi pedagang di Sky Tripod City. Sayangnya, asosiasi pedagangmu tidak memenuhi standar. Bahkan tidak ada Phoenix, buah Nirwana. Linsin berkata dengan tenang. Jika kamu tidak memiliki buah Phoenix Nirwana, maka belilah dari orang lain. Kamu hanya akan membuat masalah jika bersikeras membelinya dariku. Mengapa kamu tidak memberitahuku saja siapa yang mengirimmu ke sini untuk menyebabkan masalah? Ningki tertawa. Mencari masalah. Hanya saja seorang teman lama memberitahuku bahwa ada kamar dagang khusus di kota Tripod Surgawi. Itu sebabnya saya datang untuk melihatnya. Setelah mengatakan itu, Linsin mengangkat tangannya seolah sedang menyapa seorang teman lama, berniat menepuk bahu Ningki. Sepanjang proses ini, dia tetap tersenyum. Namun, matanya terfokus pada Ningki. Selama Ningki bereaksi, apa yang menunggu Ningki akan menjadi lebih menakutkan. Jadi, kamu pengecut. Linsin tertawa di dalam hatinya. Ningki tidak bereaksi bahkan ketika jarinya menyentuh bahu Ningki. Dia berpikir bahwa penampilan awalnya dari kekuatan telah berhasil. Sayangnya, meskipun Ningki tidak bereaksi, dia masih berencana membuat Ningki berlutut di sini dan menunggu. Dia ingin melihat apakah prajurit Surgawi kelas 6 di belakang kamar dagang naga meningkat akan muncul. Gelombang energi ditransmisikan dari jari Linsin ke bahu Ningki. Seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Hah! Linsin memandang Ningki yang tidak bergerak dan sedikit terkejut. Secara logika, meskipun lawannya adalah pemula kelas 6, dia seharusnya berlutut saat ini. Mungkinkah saya tidak menggunakan cukup energi? Linsin meningkatkan kekuatannya lagi. Namun, Ningki masih tidak bergerak, menatapnya dengan senyuman tipis. Kilatan kemarahan muncul di matanya. Wajah Linsin berubah serius. Dari apa yang terjadi sebelumnya, dia tahu bahwa Ningki tidak sesederhana yang dia kira. Oleh karena itu, kali ini, Linsin langsung menggunakan seluruh kekuatannya. Dia berencana untuk menghancurkan Ningki dan membuatnya berlutut di depannya. Hah? Ketika Linsin menggunakan 100% kekuatannya dan menyadari bahwa Ningki masih tidak bergerak sedikitpun, otaknya tidak dapat bereaksi. Kamu menyerangku 3 kali. Sekarang giliranku, kan? Ningki tersenyum dan meletakkan tangannya di bahu Linsin. Gelombang energi yang beberapa kali lebih kuat dari Linsin melonjak. Linsin tidak punya waktu untuk bereaksi dan terpaksa berlutut di tanah oleh kekuatan ini. Kedua lututnya terbentur tanah begitu keras hingga hanya pahannya saja yang terlihat. Bagian di bawah pahannya semuanya terkubur di dalam tanah. Apa yang sedang terjadi? Linsin sedikit bingung. Itu yang pertama kali. Sekarang yang kedua kalinya. Suara Ningki terdengar di telinga Linsin. Sebelum Linsin sadar kembali, kekuatan besar menghantam wajah Linsin. Kali ini, otaknya hampir hancur berkeping-keping. Linsin hanya merasa segala sesuatu di depannya menjadi hitam pekat. Seolah-olah dia bisa melihat banyak bintang perak berkelap-kelip. Jika Ningki tidak menggunakan kekuatannya untuk menekannya, Linsin akan dikirim terbang keluar dari kota Tianding. Sekarang ini yang ketiga kalinya. Ningki tersenyum dan menamparkan pipi Linsin yang lain. Gelombang mati rasa melonjak. Kepala Linsin terkulai dan dia langsung pingsan. Baru sekarang beberapa manajer yang tertekan oleh aura Linsin bereaksi. Mereka menyadari bahwa aura mereka telah menghilang dan segera bangkit dari tanah. Semuanya, aku minta maaf. Seekor anjing gila datang dan mengagetkan kalian. Ningki tersenyum. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Beberapa dari mereka buru-buru melambaikan tangan. Mereka memandang Ningki dengan aneh. Baru saja, mereka dengan jelas merasakan aura prajurit surgawi kelas 6 di tubuh Linsin. Bukankah Ningki yang menekan Linsin dalam sekejap, bahkan lebih menakutkan. Mereka akhirnya percaya bahwa rumor tersebut benar adanya. Prajurit surgawi kelas 6 yang diinginkan hierarku iksan bukanlah seseorang dengan nama yang sama. Senior Wu, orang ini terlalu tercelah. Aku ingin tahu kamar dagang mana yang mempekerjakannya untuk menimbulkan masalah. Beberapa dari mereka memandang Linsin dengan mata penuh amarah. Baru saja, Linsin membuat mereka berlutut di tanah tanpa penjelasan apapun dan dilihat oleh banyak orang. Mereka merasa harga diri mereka dihina. Saat dia bangun, dia akan mengatakannya. Ningki memandang Linsin dan tersenyum. 3939 Ini buruk, guru. Seorang tetua Feng tersandung ke dalam kamar Feng Shishi. Feng Shishi sedikit mengernyit. Jika aku tidak menghilangkan mantra pembatas itu, kamu harus memulihkan diri selama bertahun-tahun karena kelakuan sembronomu. Penatua Feng dengan cepat berkata, Tuan, ini bukan waktunya untuk berdebat tentang hal ini. Pembangkit tenaga listrik yang Anda undang sedang berlutut di kamar dagang naga yang bangkit. Berlutut di kamar dagang Rishing Dragon. Feng Shishi berdiri tanpa sadar dan menatap ke arah tetua Feng. Tidak mungkin. Linsin adalah prajurit realem dewa peringkat enam tingkat menengah. Mengapa dia berlutut di sana? Apakah kamu salah lihat? Ataukah pendukung kamar dagang Rishing Dragon di Sky Tripod City? Tuan, bukannya aku salah lihat. Bukan karena pendukung kamar dagang naga bangkit ada di kota Sky Tripod. Tapi itu Wu Yin. Pembangkit tenaga listrik yang Anda undang bukanlah tandingan Wu Yin. Dia langsung ditekan dan ditampar dua kali. Dia masih tidak sadarkan diri sekarang. Tetua Feng tersenyum pahit. Jantungnya berdebar kencang. Keluarga Feng mungkin telah memprovokasi seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Jika ini tidak ditangani dengan benar, keluarga Feng pasti akan menderita. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Feng Shishi berubah beberapa kali. Dia selalu berpikir bahwa Ningki hanyalah seorang pejuang alam dewa tingkat lima tingkat lanjut. Meskipun dia telah mendengar bahwa pasir hisap tertinggi ilahi sedang mencari prajurit alam dewa dengan nama yang sama dengan Ningki, dia secara tidak sadar menghilangkan gagasan bahwa keduanya adalah orang yang sama. Lagi pula, dia baru saja bertemu Ningki belum lama ini dan mengetahui bahwa Ningki telah naik ke peringkat kelima di keluarga Chu. Bagaimana dia bisa naik ke peringkat ke enam dalam waktu sesingkat itu dan bahkan membunuh pembangkit tenaga listrik dengan peringkat yang sama? Tuhan, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saya khawatir dia akan memperhatikan saya dan segera kembali. Menurut Anda bagaimana masalah ini harus diselesaikan? Haruskah para Feng menunjukkan diri mereka? Saya akan pergi ke sana secara pribadi. Saya mengundang Lin Xin kembali. Saya tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya di sini. Gurunya sangat protektif. Jika sesuatu terjadi padanya di kota Sky Tripod, saya akan menjadi orang pertama yang dia datangi. Akan ku cari. Feng Sisi merenung sejenak dan segera memutuskan untuk pergi ke sana secara pribadi. Di satu sisi, dia tidak percaya bahwa Lin Xin akan ditindas oleh Ningqi, namun di sisi lain, dia berharap Lin Xin akan mengalami kemunduran di kamar dagang Racing Dragon. Dengan cara ini, berdasarkan pemahamannya tentang Tuan Lin Xin, dia mungkin bisa membunuhnya dengan pisau pinjaman. Dia bisa membuat tuannya maju dan membantunya menangani kamar dagang naga yang bangkit. Lin Xin hanya pingsan selama selusin nafas sebelum dia perlahan-lahan sadar. Namun, dia tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia merasakan situasi di sekitarnya. Baru saja, Ningqi telah menjatuhkannya. Lin Xin sangat terkejut dan terkejut dengan hal ini. Saya berada di puncak peringkat enam tengah. Jika dia bisa mengalahkan saya seperti ini, dia setidaknya harus berada di peringkat enam atas. Ini jauh dari informasi yang diberikan Feng Shishi kepada saya. Entah dia menyembunyikan budidayanya, atau Feng Shishi sengaja menjebakku. Mengingat identitasku, pihak lain mungkin tidak akan berani membunuhku. Tapi jika kejadian hari ini menyebar, di mana aku akan meletakkan wajahku. Jika orang lain Lin Xin mengetahui bahwa aku dipukuli hingga berlutut di tanah di wilayah Suster Junior, aku khawatir para bajingan itu akan langsung mengejek dan mengkritikku. Ini tidak akan berhasil, saya harus memikirkan cara untuk memuaskan kedua belah pihak. Setelah berpikir sebentar, Lin Xin memutuskan bahwa identitasnya tidak boleh diungkapkan. Dengan cara ini, tidak ada yang tahu bahwa dia dipermalukan di kota Tianding hari ini. Karena kamu sudah bangun, buka matamu. Mari kita bicarakan mengapa kamu datang ke asosiasi pedagang naga meningkat untuk menimbulkan masalah. Bagaimana dia tahu aku sudah bangun? Mata Lin Xin tertutup rapat dan tidak ada perubahan pada ekspresinya. Namun, jantungnya berdetak kencang. Senior Wu, apakah dia sudah bangun? Fei Yan memandang Lin Xin dengan rasa ingin tahu. Yang lain juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa prajurit surgawi kelas 6 akan berpura-pura tidak sadarkan diri. Ini benar-benar terlalu memalukan. Ya, dia sudah bangun. Ningki tersenyum dan mengangguk. Tapi kalau dilihat, dia sepertinya masih tidak sadarkan diri. Fei Yan memandang Lin Xin sebentar, lalu tiba-tiba melangkah maju dan menamparkan wajah Lin Xin. Kekuatan prajurit surgawi kelas 4 cukup kuat, dan beberapa tanda merah muncul di sisi kanan wajah Lin Xin. Namun dalam beberapa saat, tanda merah itu memudar. Setelah ditampar oleh Fei Yan, mata Lin Xin masih tertutup, tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Menurut pendapat semua orang, Lin Xin masih belum sadarkan diri. Kalau tidak, bagaimana dia bisa ditampar oleh prajurit surgawi kelas 4? Senior Wu, dia seharusnya masih tidak sadarkan diri. Fei Yan berkata dengan suara rendah. Brengsek, brengsek, brengsek. Hati Lin Xin dipenuhi amarah. Dia bersumpah akan membalas penghinaan yang dideritanya hari ini seratus kali lipat. Mungkinkah aku salah melihatnya? Ningki memandang Lin Xin dengan curiga, lalu menoleh ke yang lain dan berkata, apakah kalian ingin mencobanya? Cobalah. Mencoba apa? Tampar dia seperti yang dilakukan Fei Yan. Prajurit surgawi kelas 5 yang ditekan oleh Lin Xin saling memandang, lalu menggelengkan kepala. Bahkan jika Lin Xin tidak sadarkan diri, mereka tidak akan berani menyerang prajurit surgawi kelas 6. Jadi bagaimana jika mereka melampiaskan amarahnya? Jika mereka dihukum nanti, mereka bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Lin Xin menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia hampir berpikir bahwa dia akan dipermalukan oleh beberapa prajurit surgawi kelas 5 lagi. Kebencian yang dia rasakan terhadap Ningki sudah mencapai titik ekstrim. Lin Xin tidak pernah merasa bahwa dia bisa begitu membenci seseorang. Karena kalian tidak berani, maka aku akan melakukannya. Aku akan menamparnya beberapa kali lagi, aku yakin dia akan bangun. Ningki tersenyum, lalu melangkah maju dan menamparkan Lin Xin. Dengan baik. Jejak telapak tangan di wajah Lin Xin tidak memudar untuk waktu yang lama. Masih belum bangun. Ningki memberinya tamparan backhand lagi. Apakah dia akan pingsan begitu lama? Ningki bergumam pada dirinya sendiri, lalu mulai menamparkan wajah Lin Xin satu demi satu. Tangan Ningki melambai begitu cepat hingga meninggalkan bayangan. Batuk. Lin Xin akhirnya pindah. Dia batuk setegup darah. Saat semua orang mengira dia akan bangun, dia tetap menutup matanya, tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Dia terus melambaikan tangannya, menamparkan wajah Lin Xin satu demi satu. Suara tamparannya bahkan sampai ke beberapa jalan, membuat penonton semakin banyak berkumpul. Mereka yang datang kemudian tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi ketika mereka bertanya kepada orang-orang yang datang sebelum mereka, cara mereka memandang Ningki benar-benar berbeda. Orang yang berlutut di sana sebenarnya adalah prajurit surgawi kelas 6. Maka bukankah Ningki, yang telah menamparkan prajurit surgawi kelas 6 sampai dia tidak sadarkan diri, akan menjadi lebih kuat. Setelah minum secangkir teh, Feng Shisi akhirnya tiba di pintu masuk kamar dagang Rissing Dragon. Ketika dia melihat wajah Lin Xin, dia sesaat tidak dapat mengenalinya. Berhenti. Feng Shisi kembali sadar dan berteriak keras. Patriar keluarga Feng ada di sini. Bisakah orang ini diundang olehnya? Semua orang sedikit terkejut, lalu memandang Feng Shisi dengan curiga. Dia akhirnya sampai di sini. Lin Xin sangat gembira. Tepat pada saat ini, Feng Shisi mencibir pada Ningki. Tuan, Anda terlalu sombong. Tahukah Anda identitas orang yang berlutut di depan Anda? Penglihatan Lin Xin menjadi gelap, dan dia langsung pingsan. 3940. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia bisa merasakan bahwa Lin Xin benar-benar pingsan kali ini. Kata-kata Feng Shisi membuat Lin Xin pingsan. Dengan reaksi yang begitu besar, semakin jelas terlihat bahwa Lin Xin baru saja berpura-pura pingsan karena dia takut identitasnya akan terungkap dan dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Bibir Ningki membentuk senyuman saat dia berkata kepada Feng Shisi, Patriark Feng, orang ini datang ke kamar dagang naga terbitku untuk menimbulkan masalah. Apakah Anda yang menyarankannya? Semua orang memandang Feng Shisi dengan ekspresi aneh. Sebelumnya, selama pertempuran antara Ningki dan keluarga Feng, Kuali Surgawi, semua prajurit domain dewa di kota mengetahui hal ini. Faktanya, saat Feng Shisi muncul, banyak orang sudah menebak kebenarannya. Namun, keluarga Feng juga merupakan Heaven Cauldron. Sebagai salah satu raksasa kota, mereka tidak yakin apakah kamar dagang Rising Dragon akan mampu melakukan apa yang dilakukannya terakhir kali setelah berselisih dengan keluarga Feng. Dapatkan keunggulan juga. Saya sudah mengenal Saudara Lin selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu tentang permusuhan antara Anda dan dia, tetapi Anda mempermalukan Saudara Lin seperti ini. Jika segudang dewa kuno di belakang Saudara Lin mengetahuinya, aku khawatir rumah dagang naga meningkatmu akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Feng Shisi berkata dengan tenang. Sekte Dewa Abadi. Wajah Fei Yan memucat. Beberapa prajurit surgawi kelas 5 yang baru saja ditekan oleh Lin Xin diam-diam bersuka cita, punggung mereka basah oleh keringat dingin. Untuk melampiaskan amarahnya, dia menyerang Lin Xin. Hampir 80 hingga 90 persen orang yang hadir memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka ketika mendengar kata Sekte Dewa Keabadian. Banyak orang memandang Ningki dengan ekspresi aneh di mata mereka. Sekte Dewa Abadi adalah salah satu dari seratus sekte teratas Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi. Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi sangatlah luas dan tak terbatas. Untuk membedakan perbedaan kekuatan antara kekuatan yang berbeda, tidak ada yang tahu kapan kekuatan itu akan terbuka. Sejak saat itu, Kerajaan Ilahi Bintang Surgawi memiliki daftar seratus sekte teratas. Kekuatan yang dapat masuk ke dalam seratus sekte teratas pada dasarnya adalah eselon pertama di bawah delapan Dewa tertinggi, dengan 70 hingga 80 persen di antaranya. Sekte-sekte di dunia terkait erat dengan delapan Dewa tertinggi. Ada lebih dari 50 prajurit realem Dewa Kelas 6 di sekte Dewa Abadi. Di antara mereka, ada 4 prajurit realem Dewa tingkat 6 tingkat tinggi dan 1 prajurit realem Dewa tingkat 6 tingkat tinggi. Di antara orang-orang, ada lebih dari 10 peringkat 6 tingkat menengah, dan sisanya adalah peringkat 6 tingkat pemula. Di mata 4 keluarga besar kota Tripot Surgawi, kamar dagang naga yang bangkit sangatlah kuat, dengan 10 prajurit realem Ilahi Kelas 6 yang mendukungnya. Dibandingkan dengan sekte Dewa Abadi, kekuatan sekte gunung jauh lebih rendah. Nama belakangnya adalah Lin, dan dia masih sangat muda. Selain itu, dia adalah prajurit Alam Dewa Kelas 6 dengan Dewa Purba. Seseorang yang berpengetahuan luas menatap Lin Xin dengan keterkejutan di wajahnya. Tetua Agung Sekte Dewa Abadi adalah satu-satunya. Lin Xin, murid sejati dari Sekte Dewa Abadi, orang nomor satu di generasi muda yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai kaisar bela diri Kelas 6 tingkat tinggi. Itu dia. Semua orang kaget dan kaget, dan mereka memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Jangan bicara tentang kekuatan kedua belah pihak. Fakta bahwa Ningki dapat dengan mudah menekan Lin Xin sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Ningki. Aku tidak mengira manajer kamar dagang Rishing Dragon begitu kuat. Mungkinkah dia ahli tingkat 6 unggul? Bukankah dia baru saja berada di peringkat 5 atas belum lama ini? Dia bahkan pernah berduel dengan orang nomor satu keluarga Feng di antara generasi muda. Tidak heran. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya. Banyak orang memandang Feng Shishi dengan ekspresi aneh. Meskipun keluarga Feng adalah salah satu dari empat raksasa di kota Tianding, pada kenyataannya, kekuatan seperti itu praktis tidak ada di kerajaan bintang surgawi. Bahkan di antara 100 sekte teratas, hanya ada segelintir seniman bela diri peringkat 6. Keluarga Feng sepertinya telah menyinggung seniman bela diri peringkat 6. Ini cukup membuat orang tertawa. Satu-satunya murid sejati dari tetua agung sekte dewa abadi, yang terkuat di antara generasi muda. Ningki melirik Lin Xin dan mengerti. Tak heran jika pihak lain berpura-pura tidak sadarkan diri dan tak mau membeberkan identitasnya. Dia jelas memiliki ketenaran di kerajaan surgawi bintang ilahi. Jika hal seperti itu diketahui orang lain, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan dalam waktu singkat. Mungkin kondisi mentalnya akan retak karena hal ini. Akibatnya, budidayanya mengalami stagnasi. Tentu saja, beberapa orang berkulit tebal tidak perlu mempedulikan detail kecil ini. Ningki tersenyum dan memandang Feng Shishi. Senyuman yang terpancar di kedalaman matanya tidak luput dari pandangan Ningki. Patriark Feng, saya tidak menyangka Anda bisa mengundang orang seperti itu melakukan sesuatu untuk Anda. Saya telah meremehkan Anda dalam hal ini. Ningki tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti. Kakak Lin dan aku adalah teman baik. Maukah kamu menghentikanku jika aku ingin membawanya pergi? Feng Shishi berkata dengan acuh tak acuh. Selama pihak lain tidak bodoh, tidak mungkin dia akan menghentikannya setelah mengetahui identitas Lin Xin. Kecuali dia ingin berperang dengan Sekte Dewa Kuno. Bahkan keberadaan 100 Sekte Teratas tidak akan dengan mudah menjadi musuh dengan kekuatan 100 Sekte Teratas. Atau mereka bisa langsung memulai perang. Akan ada banyak implikasi dalam hal ini. Hari ini, dia sengaja menunjukkan identitas Lin Xin karena alasan sederhana. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa menyebarkan berita ke Sekte Dewa Abadi. Dia tidak perlu menyianyiakan satu prajurit pun untuk menggunakan Sekte Dewa Abadi untuk memberikan pukulan fatal pada kamar dagang naga meningkat. Keluarga Feng-nya akan tetap menjadi salah satu petinggi kota Tripod Surgawi dan tidak perlu berpartisipasi dalam pertempuran ini. Untuk sesaat, Feng Sisi sangat senang dengan rencananya. Kamu bisa mencobanya. Aku mungkin tidak akan menghentikanmu. Ning Ki tersenyum. Semua orang mengerti ketika mereka mendengar ini. Mereka mengira Ning Ki memberi mereka jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Sejak Feng Sisi mengungkapkan identitas Lin Xin, mereka tahu bahwa kamar dagang naga yang bangkit akan dikalahkan. Jika asosiasi pedagang naga bangkit gagal, para dewa purba akan mengejar mereka untuk menghukum mereka. Biarpun asosiasi pedagang naga bangkit tidak dihancurkan, mereka akan dikuliti hidup-hidup. He he. Feng Sisi tersenyum tipis dan berjalan di depan Lin Xin, mengulurkan tangan untuk menariknya dari tanah. Dia tidak mengambil tindakan pencegahan apapun karena dia yakin Ning Ki tidak akan berani menyerangnya. Bang! Sebelum telapak tangan Feng Sisi bisa menyentuh Lin Xin, dia berlutut dengan Lin Xin, bahu-membahu, di tubuhnya. Aura yang sangat agung itu seperti gunung raksasa, menekannya dengan kuat, membuatnya bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Anda! Feng Sisi memandang Ning Ki dengan tidak percaya. Apakah kamu terkejut? Apakah kamu terkejut? Ning Ki tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh sekte dewa abadi? Wajah Feng Sisi menjadi gelap. Sebagai kepala keluarga Feng, dia telah ditindas di depan umum oleh Ning Ki di depan banyak orang. Setelah hari ini, keluarga Feng pasti akan menderita. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Feng pasti akan terpengaruh oleh rumor tersebut. Kamu bukan dari sekte dewa abadi. Mengapa menggunakannya untuk menekanku? Ning Ki tersenyum. Dia berhenti. Bahkan sekte dewa abadi harus masuk akal. Orang ini terprovokasi olehmu dan datang ke kamar dagang naga meningkat untuk menimbulkan masalah. Pada akhirnya, dia ditekan oleh saya. Aku percaya bahkan jika sekte dewa abadi mengetahui hal ini, mereka tidak akan menekanku. Sebaliknya, Anda dengan sengaja mengungkap identitas orang ini dan menyebabkan sekte dewa abadi kehilangan muka. Anda harus memikirkan bagaimana menjelaskan hal ini kepada sekte dewa abadi. Itu menjelaskan segalanya. Ning Ki memandang Lin Xin. Kamu bisa melihat triknya, kan? Berhenti berpura-pura. Mari kita bicara baik-baik. Ekspresi Feng Sisi langsung berubah jelek. Dia tanpa sadar memandang ke arah Lin Xin, hanya untuk melihat Lin Xin perlahan membuka matanya. Lin Xin perlahan membuka matanya dan ekspresinya bahkan lebih gelap darinya.